Kapol Restabel Surabaya membantah adanya pencabutan berkas dugaan perkara kasus perawat cabul di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Polisi memastikan telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Kapol Restabel Surabaya membantah berkas kasus pencabulan tersangka Zunaidi Abdillah terhadap pasien di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya dicabut. Bahkan penyidik telah melengkapi pemberkasan dan melimpahkan perkara ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Polisi pun siap jika tersangka mengajukan pra-peradilan. Saya belum mendapat informasi kalau istri tersangka mencabut BAP. Saya rasa mencabut berita acara apa yang telah diberikan itu kan tentunya ada aturan-aturannya dan mempunyai alasan-alasannya. Selama pemeriksaan semua itu didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh tersangka. Tidak ada intimidasi dalam bentuk apapun. Itu diberikan oleh tersangka dalam keadaan sehat lahir dan matinya. Sebelumnya akhir Januari lalu Zunaidi Abdillah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pasien di ruang pemulihan. Peristiwa terjadi usai korban jalani operasi kandungan. Merasa dilecehkan pasien merekam video permintaan maaf merawat dan mengunggah ke media sosial. Julie Susanto melaporkan untuk NET.